Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati para narasumber dan juga partisipan seluruh partisipan baik dari Zoom atau Youtube ataupun Instagram Selamat datang di acara diskusi daring konten antara yuknya diaktifkan di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah nah sudah selanjutnya di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh dan salam sejahtera semua yang saya hormati para narasumber dan juga seluruh partisipan baik dari Zoom atau selamat datang di dalam diskusi dari Banten Banten Nusantara mungkin di kesempatan ini saya akan sedikit cerita atau sedikit melakukan pengantar tentang Banten di Masak Sultan jadi pada penghujung abad ke-16 daerah kesesan berikan pengantar tentang Banten di ke-16 daerah jadi keliling di bawah Islam mengalahkan Banten menjadi pelabuhan utama di Jawa Barat menggantikan kedudukan pelabuhan Banten mengungguli pelabuhan dalam dalam menguasai pasir pantai utara Jawa dan pada tahun 1596 Banten mempunyai pelabuhan terbesar dan paling menguntungkan dibanding dengan pelabuhan lainnya Ibu kota tersebut menjadi sentral keuntungan keuntungan Malangka Banten disebut sebagai keuntungan beras dan bulan ini memang cukup menarik ketika kita bicara tentang sejarah Banten dan lebih menarik lagi memang diskusi kali ini yang mengangkat Banten juga menjadi jalur Nusantara barangkali ini nanti diskusinya memang ini Banten tapi mungkin lebih jalur-jalurnya nanti akan ke seluruh Indonesia dan yang terdekat barangkali juga Lampung yang sampai saat ini juga Perkebunan Ladas masih ada di sana Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengenalkan jalur rempah dan juga data pendukung yang ada di dalamnya dan juga kami menginginkan masukan informasi tentang lintasan jalur rempah ini dan mungkin dari partisipan yang hadir kami ingin bisa bersenguatan ekosistem kebudayaan narasumber yang kami hadirkan adalah yang pertama adalah Pak Idang Bahtiar Siadi dan yang dengan materi jalur rempah 2020 sampai 2024 rekonsumsi revitalisasi reorientasi dan yang kedua adalah Pak Pak Soni Wibosono dengan materi jalur rempah Nusantara untuk acara ini mungkin Pak Nasaro seberan nanti memaparkan materinya dan baru kemudian nanti tanya-jawab untuk para partisipan barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin selanjutnya saya akan mengundang Pak Idang Bahtiar untuk bisa memaparkan materinya kami persilahkan Pak Bahtiar Pak Idang Terima kasih Bu Rini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sejahtera kita semua wah ini saya lihat persertanya beraneka ragam dan ada yang dari Malaysia ya Assalamualaikum Pak Ahmad Pak Ahmad terima kasih terima kasih sekarang sekarang ini saya nah ini terkait dengan paparan yang saya akan sampaikan jadi saya langsung saja saya share screen ya izin Pak oke jadi saya ingin bicara tentang jalur OMI bagaimana caranya sorry sorry ini nggak bisa lihat ketutup oke ya eh ketutup oke ya eh ketutup lagi dari tahun 2020 sampai tahun 2004 tahun nah ini program dari inisiatif Direkturat Jenderaan Kebudayaan tetapi sudah dinyatakan oleh sebagai salah satu program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nah subjudulnya saya sampaikan ini soal rekonstruksi jadi kita eh di dalam program ini akan apa namanya berupaya untuk merekonstruksi jalur rempah yang pernah ada lalu melakukan repitalisasi nanti saya jelaskan apa maksudnya dan juga reorientasi saya lanjut jadi bicara soal reorientasi Banten tentulah kita seperti sudah tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BCB Banten dalam sejarah sudah terdapat oleh para sejarawan kesejarahannya memang luar biasa gitu ya dan inilah ya kalau kita mencari informasi mengenai Banten di masa lalu gambaran yang kita dapat kalau kita ke internet atau apa namanya sumber-sumber yang lain kita bicara tentang kesejarahan jadi Banten itu kita gambarkan dalam perspektif masa lalu yang bukan selalu bukan harus apa semuanya seperti itu tapi umumnya seperti itu jadi inilah antik print of a market ya kalau kita bayangkan jadi kita selalu membayang-bayangkan masa lalu nah rekonstruksi program yang ingin di dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebetul memang kita merekonstruksi dalam pengertian kita apa namanya secara detail sesama apa namanya kita menidentifikasi kembali lintasan-lintasannya karena kita ingat lintasan-lintasan ini bisa apa sempat terdisrupsi oleh modernitas oleh penjajahan dan sebagainya jadi kita ingin di satu sisi memang betul kita ingin mendapatkan titik-titik yang memang apa namanya secara historis dapat dipertanggungjawab tetapi kita tidak berhenti di sana ini menjadi modal dasar modal awal lah ya modal kita sebetulnya mengembangkan merevitalisasi jalur empah karena jalur empah itu sebetulnya kita pahami agak berbeda dengan apa yang ada di dalam buku-buku sejarah saya ingin kabaran bukan visi ya tapi ke arah mana kita menuju gitu ya di dalam program ini jadi kalau kita lihat kalau jalur empah ini nanti akan mengarah kepada nominasi sebagai warga dunia UNESCO ini juga sebetulnya bagian dari jalur empah tapi di bagian laut tengah ya di apa namanya Maroko ya ini VES jadi bagaimana sebetulnya di sana titik yang ada di dalam arti titik bersejarah tempat bersejarah situs bangunan itu memang sudah dimasukkan ke dalam dinamika masyarakat yang kekinian jadi mereka memanfaatkan tidak melupakan sejarahnya bukan ini segera menjadi panggung menjadi setting begitu ya walaupun yang kita lihat seperti ini ada pertunjukan musik tapi tetap lihat apa yang dipertunjukan di sana apa yang kegiatan tanda kutip hiburan yang ada di sana sejarahnya ya bukan festival rock festival musik sakral dan kalau kita lihat dari daftar peserta minimal untuk yang 2021 ya tadinya 2020 tapi karena Covid diundur itu memang betul-betul mewakili jalur empah ada dari India ada dari Zanzibar ada dari sayangnya dari Indonesia lagi-lagi kita kok seolah-olah terlewatan gitu ya jadi program ini nanti juga merekonstruksi jalur empah tetapi dengan perspektif kekinian kita bicara hari ini dan ke depan kita argumen bahwa memang pantas untuk dan perlu untuk di apa namanya dikembangkan tetapi kita lihat ke depan nah terkait dengan itu ada banyak cara sebetulnya kan untuk bagaimana mengembangkan sebuah tempat bersejarah gitu ya apalagi kalau dia terkait di dalam satu lintasan yang sambung begitu ya nah kita melihat di dalam program jalur empah ini sebagai jalur budaya jadi memang betul ada lintasan perdagangan sebelumnya bahkan pertukaran nanti saya kira Mas Soni bisa menjelaskan lebih jauh ya di masa-masa prasejarah bahkan perubahan tapi kami melihat jalur empah ini sebagai jalur budaya jadi dia tuh sebetulnya sebuah koridor interaksi antar budaya sorry ini saya tertutupan ini nah oke dia sebuah koridor interaksi antar budaya yang berkembang diatas landasan jaringan lintasan perdagangan jarak jauh tapi bukan jaringan lintasan itu sendiri jadi maksudnya ada hal-hal lain bisa dibilang peradaban yang berkembang dengan media perdagangan itu sekiranya itu di dalam sejarah pun sudah kita tetapi barangkali kita perlu mendalami sebetulnya seperti apa dulu prosesnya interaksi antar budaya siapa sih? agak punya apa namanya sebetulnya yang sedikit berbeda ya kan kami sebetulnya ingin menonjolkan atau apa namanya memusahkan perhatian kepada orang-orang yang biasa orang-orang kalau yang disebut Eric Wolf to people without history orang-orang yang tidak tercatat di dalam sejarah sain akibat dari tindakan dan interaksi mereka misalnya jumlah rempah berapa ton yang di apa namanya yang di ekspor berapa apa namanya kain lapis kain yang di yang di impor dan sebagainya gitu ya tapi kita tidak melihat orangnya di dalam catatan-catatan itu justru itu yang ingin kita angkat sebetulnya jadi hal-hal yang vernacular ada studi dari Notebo misalnya zaman dulu bahwa di Madagaskar itu ada peninggalan-peninggalan warisan-warisan dari Nusantara antara lain misalnya dari orang Bugis itu soal arsitektur rumah rumah tinggal gitu ya bukan rumah raja tapi rumah tinggal dan peralatan makan itu ada di sana lalu juga ada soal prasejarah orang Barito ada kosa kata di dalam bahasa Malagasy atau bahasa di Madagaskar dan apa namanya tanaman-tanaman kita yang ada di sana sebaliknya juga begitu ya ada banyak juga tanaman-tanaman dagoa di Indonesia yang ada di Indonesia atau di Indonesia dan berbagai pulau lengkap dengan nama-nama yang kadang-kadang dari Yusuf kayak nama asing daripada nama kita sendiri gitu ya kayak misalnya Kayu Cendana nah kalau kita lihat dengan fokus seperti ini lagi fokus kepada orang-orang biasa maka kita akan melihat bagaimana orang Flores itu terhubung dengan orang India misalnya yaitu bagaimana mereka menggunakan gading gajah bagaimana persebaran negara perunggu gitu ya itu terkait kalau dari ideologinya dengan harapan untuk ya menanggil hujan gitu ya jadi kesubur ini itu nanti ada kaitannya dengan bagi Hindu terkait dengan Dewa dan sebagainya gitu ya bagaimana orang Flores terhubung bahwa barang-barang itu dibawa ide dan barangnya dibawa oleh perdagang Jawa yang berdagang dengan orang Flores misalnya gitu ya jadi kita melihat hal yang apa namanya vernacular ini penting karena kita harus akui selama ini kalau kita bicara tentang warisan budaya ada bias yang sangat kuat sebetulnya baik secara formal dalam pendidikan maupun secara informal terhadap hal-hal yang monumental gitu ya candi misalnya atau kraton misalnya ya tidak salah juga cuman persoalannya adalah jalur lempah bukan hanya itu bukan hanya Pak Sultan tetapi juga ada orang-orang biasa bahkan kalau kita lihat lebih jauh peran-peran orang biasa inilah yang apa namanya bisa dibilang menstrukturkanlah jaringan yang kemudian terbentuk saya lanjut jadi ada asumsi-asumsi dasar yang kami pakai ini saya singkat aja sebagai pemantik diskusi nanti kita bisa bahas lebih jauh ada beberapa asumsi dasar yang kami pergunakan di dalam apa namanya pengembangan program jalur lempah yang pertama soal jalur lempah itu soal apa sih dari jalur lempah yang apa namanya kedepankan adalah nilai nilai-nilai yang dibawa disebarkan dan dikembangkan melalui koridornya betul koridornya itu terbentuk karena ada lintasan ada jaringan perintasan tetapi itu bukan hanya komunitas lempah sendiri yang apa namanya menjadi fokus kita ingin bergerak lebih jauh melihat nilai-nilai dibalik yang dibawa disebarkan dan dikembangkan yang kedua lempah juga tidak diartikan secara sempit seringkali kita mendengar kalau bicara tentang jalur lempah langsung oh ya pahla itu asli Indonesia oh ya asli Indonesia boleh jadi betul memang beberapa kali juga memang betul tapi kita juga ingat bahwa lada sebetulnya dari India gitu jadi rasanya untuk pengembangan dengan fisik ke depan kita untuk menonjolkan asal-usul demikian akurasi sejarah ya betul di dalam narasi tentulah akurasi itu kita perjuangkan tapi bukan betul-betul untuk menonjolkan oh ya ini pusatnya ini titik nol ini aslinya gitu ya karena kan pada akhirnya semua juga pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi nggak ada gunanya menurut saya dan oleh tim komite jalur lempah untuk bersibuk-sibuk mau membuktikan soal kehasilannya dengan sikap seperti itu maka lalu kita melihat secara luas rempah itu mencakup berbagai barang gitu ya jadi ada barang-barang yang dibawa bersama-sama di dalam perahu-perahu atau kapal-kapal yang juga mengantarkan rempah bahkan kalau kita lihat kapal-kapal itu bisa dikatakan mungkin saya salah tolong kalau saya salah mas Sony bisa di bilang bahwa tidak ada kapal yang melulu hanya membawa rempah pasti ada barang-barang lain bersamanya gitu ya terus yang ketiga jalur rempah itu tidak melulu berorientasi ke dunia luar maksudnya luar nusantara melainkan lebih dahulu tertuju ke dalam antar pulau ini kita sering lupa tadi sudah disebutkan oleh bu kepala bahwa ada hubungan antara Banten dengan Lampung gitu ya yang sangat erat dan kalau kita lihat di dalam literatur sejarah misalnya tulisan Dennis Lombat ada sistem-sistem laut sebetulnya yang apa namanya menggerakkan dinamika kebudayaan perkembangan kebudayaan perdagangan dan juga politik gitu ya setidaknya di Nusantara tapi bahkan lebih jauh salah satu dari sistem laut itu adalah sistem laut yang ada di Selat Sunda gitu ya tentu Banten sebagai sebagai simpulnya jadi hubungan antar pulau seperti tadi misalnya contoh Flores dengan Bajawa eh sorry Bajawa dengan Jawa atau misalnya di K ada yang terkait dengan Bali atau tentu kalau kita lihat Ternate terkait dengan Buton terkait dengan Selayar Makassar terkait dengan Sumbawa dan seterusnya dan seterusnya itu yang ingin kita kuatkan kita revitalisasi gitu ya jadi bukan semata-mata oh iya Ternate itu perdagangan yang nanti berhubungan dengan Melaka Melaka terus berhubungan dengan India India berhubungan dengan Eropa betul di dalam sejarah memang itu ada tapi kita lupa bahwa Ternate juga berhubungan dengan Tidore berhubungan dengan Banggai berhubungan dengan apa namanya Korontalo Buton dan sebagainya dan saya kira cerita mengenai hubungan ini sama pentingnya setidaknya sama pentingnya dengan cerita-cerita hubungan dengan negeri-negeri yang jauh gitu ya saya lanjut yang keempat itu soal rekonstruksi ini jadi bukan untuk merayakan kejayaan titik di masa lalu ini kita sering-sering dengar gitu ya ada klaim-klaim bahwa di satu titik mengklaim bahwa dia merupakan titik nol dari jalur rumpah kalau kita ingat bahwa jalur rumpah sebetulnya sebuah jaringan ya sebetulnya agak lucu ya titik nolnya jaringan dimana gitu lalu jamrut katul setiwa dan lain sebagainya yang pada intinya ingin mengungkapkan kekaguman atau rasa kagum terhadap kejayaan masa lalu dulu kita hebat sekarang kenapa enggak gitu ya jadi sering-sering pertanyaanya jatuhnya akhirnya begitu dan rekonstruksi yang kami ingin lakukan adalah yang memperkuat interkoneksi antara ekosistem kebudayaan ekosistem kebudayaan Banten ekosistem kebudayaan Lampung ekosistem kebudayaan Ternate bagaimana dia terhubung dengan ekosistem-ekosistem yang lain kalau kita lihat misalnya perwujudan kayak misalnya tari Cakalele kalau di Menadu Bilangga Kebasaran di Maluku rata-rata Cakalele itu tersambungan sudah ada studi-studi yang memperlihatkan ketersambungannya tapi itu baru dari bentuk dan apa namanya wujud objeknya gitu ya padahal sebetulnya kalau kita lihat kaitannya dengan apa namanya para pelaku yang ada dibaliknya lalu sumber-sumber sumber daya-sumber daya yang dimobilisasi pada saat apa namanya menggerakkan unsur kebudayaan itu seperti misalnya tari Cakalele pasti perlu musik pasti perlu kostum dan seterusnya itu kita akan melihat gitu kan bahwa ada ekosistem-ekosistem lain yang terkait contoh lain misalnya kalau di Tidore ada apa namanya tradisi untuk membuat perahu kerajaan kagunga kalau kita lihat itu apa namanya kita akan bisa lihat hubungannya misalnya dengan Halmahera Barat tempat asal pohon-pohon yang dipakai untuk membuat perahu itu kita bisa melihat hubungannya dengan satu pulau lain di sekitar Tidore saya lupa namanya di mana mereka mendapatkan tembikar untuk wadah-wadah yang dipergunakan di layaran mereka jadi kelihatan gitu bahwa satu satu ekosistem berhubungan dengan ekosistem yang lain dan itu seringkali lintas laut yang berikut adalah soal nominasi nah sering kami dengar waktu apa namanya melakukan sosialisasi jalur rumpah dan juga sebetulnya situs dan apa namanya cagar budaya yang lain bahwa seringkali warisan dunia UNESCO dianggap sebagai peringkat seolah-olah dia kelanjutan dari sistem yang kita pergunakan di dalam undang-undang CB gitu ya ada peringkat kabupaten kota lalu provinsi lalu nasional dan terakhirnya dibayangkan UNESCO padahal sebetulnya UNESCO itu dia merupakan status dan dengan status itu sebetulnya yang kalau kita baca perjanjian kerjasamanya kurang lebih bisa dibilang begitu lebih banyak kewajiban daripada hak yang kita dapat kalau kita memiliki memegang status warisan dunia jadi dia pastinya tujuan dia mengarahkan karena ada standar-standar praktek-praktek terbaik ada SOP dan sebagainya yang kita bisa manfaatkan di dalam merekonstruksi dan merevitalisasi jalur empah dari UNESCO maksudnya tapi dia bukan tujuan akhir dia tujuan antara gitu ya dia tujuan untuk membantu kita lebih fokus gitu tapi bukan terus kalau misalnya nanti kita dapat seumpamanya mungkin tahun 2024 kita dapat status warisan dunia terus selalu selesailah kekerjaan kita bukan dengan adanya pengakuan seperti itu berarti kita bisa yakin bahwa kita ada dalam standar pengelolaan warisan budaya yang memang diakui secara internasional gitu ya pada akhirnya kita jadi berbicara tentang keberlanjutan nah ada panduan-panduan yang bisa dipakai ada yang baru ini sangat baru belum diterbitkan soal kompetensi pemangku kepentingan pentingan dalam pengelolaan warisan dunia jadi di UNESCO sendiri juga sedang terjadi perubahan atau reorientasi yang tadinya apa namanya pengelolaan warisan dunia itu apa namanya titik beratnya ada di pemerintah sekarang ini mulai digeser bahwa pemangku kepentingan para pelaku budaya yang terkait itu ditingkatkan perannya untuk itu ada panduan mengenai peningkatan kompetensi ya gitu oke jadi terakhir saya ingin menutup soal yang kita mau lakukan sebetulnya itu merevitalisasi membangun kembali kehangatan hubungan jalur empah kita ingin merangkai kekuatan untuk kesejahteraan berkelanjutan bersama-sama kalau kita lihat COVID sekarang bagaimana kita terputus satu sama lain hubungan-hubungan yang hangat ini menjadi terganggu gitu ya dan apa namanya ke depan bisa jadi akan menjadi satu hal yang sulit gitu ya mengingat kita negara kepulauan begini gitu ya jadi kehangatan hubungan jalur empah ini ingin kita revitalisasi caranya adalah dengan rekonstruksi lintasan-lintasan dan ketersambungan antar titik dengan titik jadi saya akhiri kalau untuk sebagai gambaran kita di tahun 2020 dengan segala keterbatasan akan fokus dulu di 20 titik seperti yang saya gambarkan di sini dari mulai Raja Ampat sampai Banda Aceh tentu ini bukan bukan apa namanya gambar akhir atau final dari jalur empah bukan peta jalur empah yang 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 final karena kalau kita bayangkan standar yang ada di UNESCO misalnya untuk jalur apa namanya jalan sutra yang sudah berhasil dinominasikan itu titiknya ada 133 untuk capaknya yang ada di Amerika Selatan itu titiknya bahkan 299 jadi bisa dibayangkan ini yang tipe tanya akan jauh lebih rame daripada di yang saya gambarkan di sini sementara itu dari saya saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Idam atas paparanya mungkin selanjutnya kami persilahkan Pak Sony untuk bisa memaparkan materinya kami persilahkan Pak Sony selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian terima kasih atas undangannya Bu Rini saya Sony Wibisono dari Pusat Argeologi Nasional selama saya berkejimpung di Banten sehingga barangkali ini yang menyebabkan saya ingin mengemukakan data-data jadi kalau Pak Idam tadi menggaget mengenai rekonstruksinya jadi saya lebih menekankan kepada narasi dan sebenarnya apakah jalur atau jalur rempah ini merupakan sebuah dongeng atau memang ada faktanya seperti itu ya jadi saya ingin menggunakan fakta-fakta yang sudah kita miliki sekalipun tidak sepenuhnya boleh dikatakan lengkap karena itu tadi dikatakan oleh Pak Idam adalah kita ingin merekonstruksi jadi saya akan mulai dengan slide saya barangkali satu hal yang cukup penting di dalam di di Banten ini adalah sebenarnya istilah jadi barangkali seperti tadi sudah dikembangkan bahwa jalur rempah itu selalu dipertanyakan bagi pada orang awam pada umumnya apakah jalur sempah itu sama dengan jalur sutra atau apa seperti itu ya sehingga kita mesti memperjelas dulu sebenarnya istilah ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jalur rempah dan jalur sutra sebenarnya gitu ya jadi kalau kita melihat sejarahnya barangkali jadi jalur sutra dan jalur rempah itu di apa di persepsi sebagai satu pengertian yang sempit dan sangat sehingga kadang-kadang arkeologi sendiri akan bertanya-tanya kalau kita gak nemu apa rempah-rempahnya lalu apakah ada bukti mengenai masalah itu misalnya itu adalah satu pertanyaan yang selalu muncul misalnya tapi kalau kita melihat sejarahnya misalnya bagaimana jalur sutra itu yang lebih dulu muncul misalnya itu di dikemukakan misalnya oleh seorang geografi Jerman misalnya Ferdinand von Richthofen misalnya tahun 1800an sebenarnya jadi jalur sutra yang memberikan nama jalur sutra sebenarnya beliau ini jadi mereka dia memberikan satu apa namanya satu ulasan bahwa sebenarnya setelah dia mengamati adanya perdagangan di jalur rempah jalur sutra yang ada di daratan itu yang antara Cina dengan Timur Tengah itu bahwa sebenarnya ada yang menarik di sana yaitu bagaimana lingkungan itu mempengaruhi apa namanya interaksi dari manusia itu sendiri sehingga sebenarnya dia lebih menekankan pada itu karena ini merupakan sesuatu yang kompleks sehingga dia memberikan nama jalur ini sebagai jalur sutra misalnya seperti itu jadi perhatiannya memang kepada peran komunikasi dan pertukaran manusia secara berabad-abad pada waktu itu sehingga sebenarnya tadi jadi makna jalur ini sebenarnya nama jadi sebuah label yang diberikan oleh sebenarnya yang dalam tanda kutip sejarawan atau peneliti seperti itu lalu sekarang berikutnya jadi lalu kenapa kita hanya menggunakan jalur rempah misalnya seperti itu jadi kalau kita mengacu kepada definisi UNESCO misalnya UNESCO sebenarnya tidak mempermasakan apakah jalur sutra atau jalur rempah karena keduanya merupakan satu jalur-jalur yang saling berkaitan satu sama lain saling interwoven satu sama lain sehingga tetapi satu hal yang mungkin menjadi ciri adalah bahwa ini merupakan satu nama yang dipakai untuk memberikan identitas pada satu produk-produk yang disebarkan di seluruh tempat dan menjadi bagian yang penting pada saat itu menjadi komoditi utama yang dihasilkan pada saat itu apakah itu sutra itu sendiri yang dibikin oleh kebudayaan Cina misalnya dan rempah sebenarnya yang karena itu kedua istilah ini sebenarnya merupakan satu pengertian yang hampir satu seperti sisi mata uang yang hampir sama seperti itu jadi mungkin kalau dari Indonesia ke sana itu disebutnya rempah karena dia membawa rempah tapi sebaliknya kapal-kapal yang datang dari Cina itu juga membawa sutra misalnya tapi ketika pulang kapal Cina pun membawa rempah seperti itu jadi hal semacam ini tapi yang penting di sana adalah sebenarnya apa yang disebut sebagai jalur-jalur perdagangan itu sendiri sebenarnya lalu kita sebenarnya ada yang lebih penting daripada itu kenapa kita justru memberikan penajaman terhadap oke kita pikir kita memilih rempah saja bagian apa jalur rempah saja jadi sebenarnya ini merupakan istilah yang Cipanan cukup tepat karena memberikan satu identitas ke Nusantaraan Indonesia dapat dikatakan demikian karena kenyataannya Nusantara itu merupakan satu wilayah kebutuhan tropis sebenarnya kalau kita lihat secara geografis itu jadi daerah ini sangat khas karena punya keanekaragaman hayati yang sangat tinggi flora, faunanya mineralnya dan sebagainya nah kekayaan hayati inilah yang pada waktu itu sudah mulai dimanfaatkan oleh berbagai macam orang karena mereka memang tidak memiliki jadi misalnya perdagangan-perdagangan itu akan terjadi kalau mereka tidak mempunyai satu-satu umur atau satu barang yang tidak ada di tempat untuk di tempat mulai muncul lintasan 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 tadi sehingga menarik para pedagang untuk mengeksplor rempah-rempah di Nusantara misalnya misalnya seperti rempah-rempah yang kita miliki misalnya seperti itu itu bahkan merupakan endemik dari Indonesia sendiri tadi dikatakan oleh Pak Bida misalnya seperti cengkeh, pala, kemiri dan itu tumbuh di Manufu, Banda dan dan sebenarnya Indonesia sendiri atau Nusantara sendiri tanahnya begitu suburnya dengan hutan terus itu menanam apa saja misalnya seperti ladang tadi yang dikatakan di India juga bisa tumbuh dengan subur di sini misalnya jadi ciri inilah yang menyebabkan nama jalur rempah menjadi bagian yang menurut saya punya identitas keindonesiaan nah kita bisa lihat di dalam peta ini misalnya nah dalam peta ini misalnya bagaimana keanekaragaman hayati itu atau sumber-sumber tadi itu tersebar di seluruh Indonesia ini belum semua tapi ini adalah yang besar-besar saja misalnya bulatan-bulatan kuning ini adalah misalnya lada dimana lada ada lalu yang oriensinya adalah pala atau apa namanya cengkeh lalu ada juga di sebelah selatan itu dari Banda itu adalah apa namanya pala misalnya lalu yang gerai itu adalah cendana misalnya lalu ada lagi barus kapur barus misalnya itu juga bagian dari rempah-rempah yang memang jadi sebenarnya semua wilayah kita mempunyai potensi untuk menjadi sumber daya yang ketika itu dimanfaatkan oleh manusia manusia ada dayaannya seperti itu kalau tidak jalan sebentar halo ini saya memberikan satu gambaran juga bahwa bagaimana keanekarakan hayati ini sebenarnya menjadi bagian yang cukup penting untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya kerajaan-kerajaan kita pertumbuhan kerajaan-kerajaan kita itu sebagiannya juga dipengaruhi oleh adanya lokasi sumber-sumber daya ini seperti sehingga ini yang kemudian pada abad-abad 14 itu pedang-pedang dari Arab misalnya menyebutkan datang ke Nusantara lalu menyebutnya menjadi negeri di bawah angin karena kalau kita lihat anginnya memang muson itu pada bulan-bulan tertentu mulai dari timur ke arah dari barat ke arah timur itu melalui selat-selat Malaka yang setiap tahun berganti-ganti misalnya seperti itu jadi negara-negara seperti Indonesia atau Asia Tenggara abad-abad umumnya disebut sebagai negara di bawah angin dan itu yang menjadi satu label juga bahwa masing-masing negara itu menyatakan dirinya juga sebagai negara di bawah angin seperti itu seperti misalnya Aceh misalnya itu juga begitu Maluku juga seperti itu termasuk diantaranya di sini adalah Banten Banten juga menyebut dirinya adalah negeri-negeri yang ada di bawah angin seperti itu jadi komunikasi hubungan-hubungan ini juga merupakan satu laut jadi ini satu ciri-ciri juga yang menjadi bagian yang cukup penting cuma ada yang penting juga dilihat di sini bahwa pertumbuhan ini menyebabkan tadi jadi titik-titik yang sebagian tadi sudah dikembangkan Pak Idam itu juga muncul di berbagai tempat di Indonesia misalnya ini adalah satu gambaran bagaimana sebenarnya mulai dari Lamuri Aceh sampai ke daerah Ternate Tiduribanda itu banyak-banyak sekali pelabuhan-pelabuhan atau bandar-bandar yang muncul pada saat ketika perdagangan global itu terjadi pada saat itu sehingga inilah yang sebenarnya menjadi bagian cerita yang penting bagi kita untuk mengeksplor kembali semuanya karena semuanya ini belum semua bisa diketahui dengan jelas seperti itu data dan faktanya seperti itu ada satu hal yang cukup menarik di sini saya ingin mengumumkakan bahwa kapan sih sebenarnya jalur rempah ini mulai dilakukan ada satu data misalnya di daerah Sri Lanka ini barusan ditemukan misalnya tahun 2010 karena sebelumnya ada satu penemuan-penemuan di Syria mengenai cengkeh tapi kemudian dianulir karena ada identifikasi yang salah seperti itu tapi baru-baru ini ada penemuan-penemuan baru yang ditemukan di misalnya di Sri Lanka di peraguan-peraguan yang disebut mantai misalnya itu ditemukan cengkeh-cengkeh dan bahkan lada-lada hitam yang ditemukan bekas-bekas lada hitam dan ini kurun waktunya sampai abad mulai dari abad 2 sebelum masehi sampai kira-kira abad sebelum masehi dan 2 setelah masehi oleh karena itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya jalur ini sudah begitu lama jadi sebelum adanya Eropa datang ke Nusantara dan sebagainya sebenarnya sudah begitu intensif hubungan-hubungan perdagangan atau hubungan pelayaran antara wilayah-wilayah Indonesia atau Nusantara dengan tempat-tempat lain seperti itu cengkeh misalnya tadi yang ditemukan di Perabuan Mantai itu berasal dari Maluku misalnya seperti itu sehingga sebenarnya ada begitu kalau kita melihat periodisasinya sebenarnya cukup lama ini sebenarnya hanya itulah sekali lagi kita harus akan memproses ini semua menjadi bagian-bagian yang cukup penting di masa yang akan datang misalnya seperti itu sekarang saya akan memasuki pada data-data Banten jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Banten itu masuk di dalam atau bagian yang paling penting di dalam jalur-jalur yang disebut jalur rempah itu tadi misalnya ini saya menunjukkan ada Banten dengan berbagai macam pelabuhan-pelabuhannya yang hidup pada kira-kira pada awal abad ke-16 misalnya misalnya sumber-sumber yang dimukakan oleh Tommy Piring misalnya jadi Bogor dulunya pelabuhan-pelabuhan ibu kota begitu ada di perdalaman lalu pantai itu merupakan pelabuhan-pelabuhannya termasuk Banten, situs Banten yang sekarang jadi dulu di Bogor gitu tapi juga kita menemukan center lain yang ada di sebelah barat yaitu Banten Girang misalnya itu juga menjadi bagian yang cukup penting karena memang sebelum Islam ternyata juga sudah berkembang permukaan-perkembangan satu hal yang saya pikir penting untuk dikembangkan disini data yaitu Tommy Piring misalnya jadi Banten disebut sebagai tempat lego jangkarnya kapal-kapal pada saat itu karena tempat ini merupakan suatu kota yang cukup bagus katanya kota itu merupakan kapten yang sangat dihormati dikatakan begitu pelabuhannya berdagang dengan Maladewa Maladewa itu Maladis itu adalah pulau-pulau kecil di sebelah barat dari India misalnya dan pansur atau barus itu misalnya jadi pelabuhan-pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan utama yang sebenarnya disana banyak sekali beras ditemukan lalu bahan makanan dan lada nah ini yang paling penting disini lada ditemukan disana seperti itu nah lalu kita bisa melihat juga dari beberapa data yang di yang kita peroleh dari surat-surat misalnya ini surat dari Sultan Abu Fad Abu Fad itu adalah Sultan Tirta Yasa ketika itu dia menulis surat kepada Raja Charles Inggris tahun 1664 katanya di dalam terakhir suratnya dia membuat satu pernyataan yang cukup bagus dan cukup jelas bahwa tentang Banten dalam kaitannya dengan Jawa Rumah jadi surat persahabatan yang disertai 100 bahar lada hitam dan 100 pikul jahe sebagai bentuk cinta dan persahabatan nah ini saya kira semuanya merupakan simbol-simbol perdagangan pada saat itu yang sangat jelas disini menunjukkan bahwa misalnya saja jahe dan wadah menjadi bagian yang cukup penting dalam pertumbuhan kerajaan-kerajaan Banten itu sendiri misalnya seperti itu nah karena itulah pada tahun 1596 misalnya ketika Irva masuk itu Banten sudah begitu makmur misalnya mereka punya tadi dikatakan di turun ini juga misalnya sudah punya benteng-benteng yang sebenarnya tidak selalu dimiliki oleh setiap kotanya punya kanal-kanal yang begitu teratur seperti itu sehingga ini mencerminkan bahwa ketika itu terjadi peningkatan kemakmuran di wilayah pelabuhan-pelabuhan yang menghasilkan ini tadi sudah disebutkan disana jadi tempat-tempat ini menjadi sumber dari masuknya orang-orang karena mereka ingin mendapatkan rempah-rempah yang cukup banyak sehingga begitu banyaknya karena Banten menghasilkan banyak rempah-rempah sehingga banyak juga orang yang emas membeli rempah-rempah itu di Banten misalnya seperti itu di pojok itu yang tulisannya P ini ini adalah di dalam teksnya ini adalah orang-orang yang sedang berdagang apa namanya rempah-rempah apa lade maksud saya nah ini juga pada tahun sangat cepat perkembangannya 1640 sudah menjadi cukup besar tempat ini misalnya nah kalau kita lihat peninggalan yang paling utama dari kota ini yang sekarang kita bisa lihat disini adalah situs kota lama itu sendiri sebenarnya jadi kita juga bisa melihat disini adalah pantai-pantai lamanya ada di sekitar ini lalu satu hal yang cukup penting disini ada namanya kampung pamarican pamarican itu adalah tempat dimana merupakan gudang-gudang merica misalnya dari pamarican misalnya dalam beberapa sumber-sumber yang kita peroleh misalnya perdagang-perdagang Perancis sempat membuat turbin-turbin untuk menggiling untuk menggiling rempah-rempah yang ada di pantai misalnya seperti itu sehingga cukup menarik mereka membuat kincir angin seperti itu untuk merumatkan selada seperti itu nah ini juga kita bisa lihat bagaimana kemangguran itu bisa dilihat dari artapak-artapak yang ditemukan misalnya ini meskipun ini merupakan apa namanya tempat yang kemudian ini dari Jepang misalnya seperti itu tapi ini menjadi satu Banten menjadi salah satu pusat yang mendistribusikan barang-barang seperti ini sehingga ini juga barang-barang yang cukup mewah disini kita bisa lihat ada di Banten misalnya seperti itu ini bukti-bukti yang lain lalu apakah ini hanya pada masa Islam saja rempah-rempah itu di Banten misalnya kita mendapatkan kita punya satu sumber-sumber misalnya lada dalam perjanjian antara Raja Sunda misalnya itu ketika awal-awal masuknya Islam misalnya jadi Raja Sunda sebenarnya sudah mengindikasikan juga bahwa sebelum Islam lada-lada sudah banyak di sudah menjadi komoditas ekspor dari dari Raja-Raja Sunda ini misalnya jadi misalnya saja ketika ada perjanjian ini perjanjian ini sebenarnya berkaitan dengan pendirian benteng-benteng di Portugis di Pantai Utara Jawa dan sebenarnya ini Raja Sunda ini menginginkan agar Portugis bisa membantu dia ketika melawan Islam seperti itu sehingga dia juga memberikan satu apa namanya janji bahwa dia akan menukar dengan seribu karung lada nah pernyataan-pernyataan ini juga menunjukkan bahwa lada sebelum Islam masuk ke Banten sudah ada di Banten sudah menjadi bagian dari apakah ada apa namanya situs yang bisa memberikan support tentang adanya perdagangan-perdagangan sebelum masa Islam misalnya karena kita akan suruh akan melihat ke belakang lagi misalnya ini adalah satu apa namanya site yang ada di pedalaman Banten misalnya ada sekitar 6 kg dari Banten yang namanya Banten Girang atau Banten Hulu ini beberapa tahun yang lalu tahun 1993 misalnya kita mulai kosa penelitian di sana dan jelasin merupakan sebuah kota dalam pengertian ketika itu ya juga sudah ada benteng-benteng tanahnya dan begitu banyak artepak-artepak yang menunjukkan kekunoannya misalnya ini adalah keramik-keramik song Yuan mulai dari abad 10 sampai abad 14 ditemukan di di sana misalnya seperti itu lalu juga ini adalah song abad-abad kecebu misalnya seperti itu kita juga menemukan apa Manek-Manek Karnelian yang biasanya berasal dari India juga lalu glass bead itu yang biasanya menjadi bagian dari produksi-produksi di wilayah Asia Tenggara atau Indonesia seperti itu dari kaca misalnya seperti ini ini juga menunjukkan bahwa ketika itu pertukaran atau perdagangan juga sudah sangat aktif di perdalaman Banten misalnya seperti itu lalu kita bisa melihat periodisasi peaknya peaknya itu kira-kira mulai abad 14 tidak pada masa Islam saja tempah-empah itu ada tapi sebelumnya sudah sudah ada seperti itu nah kita juga bisa melihat misalnya pada beberapa peta-peta lama kita bisa melihat ada pelabuhan-pelabuhan merica atau melabuhan lada itu yang di sebelah barat misalnya lalu juga kita juga melihat di pegunungan-pegunungan di sebelah selatan Banten itu juga menjadi sumber-sumber penanaman lada di sana misalnya seperti itu nah kami juga menemukan misalnya dari arsip-arsip nasional misalnya kita menemukan ada ini pada masa abad ke-18 ya jadi masa-masa kemudian jadi setelah Banten itu menurun misalnya tapi tetap apa namanya komoditi ini menjadi bagian yang lebih penting yaitu kita melihat kita menemukan misalnya ada 180 kampung yang disebut di dalam naskah-naskah ini sehingga kita ingin menarik apakah memang gimana sebenarnya sumber-sumber yang menghasilkan ini misalnya nah ini salah satu penelitian-penelitian dari pusat arkeologi nasional yang mencoba melacak kembali kampung-kampung tua ini meskipun kami tidak menemukan belum menemukan 180 nya tapi sebagian kita menemukan pesebarannya terutama di nilai pegunungan-pegunungan ini tiga gunung yang paling tinggi di daerah Pandeglang ini misalnya nah di daerah gunung apa namanya di daerah Pandeglang ini kita menemukan justru lada-lada tua di sebelah sana sehingga ini saya kira menjadi site yang berjalan jadi kalau kita melihat apa namanya pohon-pohon yang menjadi rambatannya sudah besar sekali sehingga ini sebenarnya mereka sudah tua sekali jadi mereka sudah tidak merambat lagi mereka sudah menjalar sehingga hutan-hutan yang sekarang menjadi hutan negara ini dulunya merupakan tempat-tempat yang sangat penting jadi ini saya kira juga menjadi penting bagi PPJP untuk mengamankan karena ini juga merupakan situs yang tidak hanya artefak saja tapi ini juga merupakan arkeobutan ini saya pikir seperti itu nah ini juga kami menemukan juga sama di daerah gunung asepan gunung ini semuanya ada di sebelah sana ditemukan lalu kami melakukan penggalian-penggalian misalnya di bagian bawah di bagian kita juga menemukan bukti-bukti mengenai adanya keramik-keramik yang justru menjadi bagian dari perdagangan-perdagangan itu juga misalnya satu hal yang cukup penting adalah kita menemukan apa namanya penghilingan atau biasanya disebut sebagai pipisan yang cukup banyak di situs ini sehingga ini sangat kaitannya dengan pelumatan rempah-rempah atau khususnya ada di sini misalnya seperti itu ini juga sebenarnya pipisan ini banyak ditemukan di dalam di situs-situs arkeologi termasuk di Banten misalnya juga kita temukan yang ada di yang kita gambarkan di sini adalah ditemukan di sisa-sisa kapal karam misalnya seperti itu nah ini juga di kapal-kapal karam kita juga masih menemukan adanya cangkang kemiri misalnya di 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 pulau buaya kita menemukan sehingga jelas sekali bukti-bukti ini menunjukkan bahwa ini di kapalkan di dan ini adalah rempah-rempah itu adalah bagian dari apa kapal-kapal yang barangkali yang disebut mengangkut tadi tidak hanya jadi rempah itu tidak melulu rempah dalam perdagangan ini tetapi hampir semua benda-benda atau semua benda-benda yang dibutuhkan sangat dipertukarkan dan disinilah sebenarnya kita bisa melihat begitu intensifnya perdagangan atau interaksi atau budaya maupun niaga pada saat abad-abad itu misalnya tadi ibu Rini menyebutkan tentang keterkaitannya dengan Banten dengan tempat-tempat lain misalnya itu benar bahwa di Lampung misalnya ini ada beberapa apa dalung namanya yang memuat tentang hukum-hukum terutama yang ada kaitannya dengan lada juga seperti itu ini kalau tidak salah dari tahun 1690 sehingga ini menjadi sesuatu yang yang cukup penting untuk membukti bahwa Ampung juga merupakan salah satu wilayah-wilayah yang menjadi pasokan memasuk wadah ke Banten sehingga Banten bisa menjaga kestabilan suplai yang tentu saja akan menarik perhatian pedagang-pedagang untuk datang ke Banten jadi saya ingin memberikan satu kesimpulan bahwa sebenarnya ada tiga hal yang cukup penting untuk melihat Banten dalam kaitannya dengan jalur rempah ini misalnya yang pertama adalah interaksi yang begitu global yang yang mulai dilakukan misalnya di sebelah timur ini misalnya sebenarnya perdagangan rempah-rempah sudah dimulai di wilayah yang disebut Eritrea jadi ini tadi seperti bukti-bukti yang ditemukan di Mantai misalnya yang abad-abad pertama ini merupakan hubungan intensif antara Jasirah Arab ini dengan India bagian Barat misalnya kemudian berkembang lagi menjadi wilayah-wilayah antara India dengan Asia Tenggara mulai ada di sini lalu juga interaksi wilayah-wilayah interaksi juga terlihat antara Asia Tenggara dengan China misalnya nah bagian yang kita sumbangan kita terhadap pengetahuan dunia adalah sebenarnya yang ada di sebelah Tenggara ini pojok ini sebenarnya jadi sekiranya kalau ini kita tidak bisa mengemukakan hal ini maka ada sesuatu yang kurang di dalam penggambaran kita mengenai interaksi global seperti ini jadi sekiranya ini menjadi bagian yang cukup penting bagi Banten untuk menyumbangkan pengetahuan dunia mengenai masalah lalu yang kedua yang tadi disebutkan ada jahiran antar pulau dan ini dari sumber-sumber yang ada di Cina misalnya disebutkan pelayaran Pulau Aor ke Banten misalnya lalu pelayaran ke Banten lalu pelayaran dari Banten ke Banjarmasin lalu pelayaran dari Banten ke Demak lalu ke Timur misalnya ini adalah alur yang menghubungkan Banten dengan wilayah-wilayah Nusantara lain dan tadi sudah dikemukakan di dalam Tommy Piring misalnya Banten juga mempunyai hubungan dengan Maldif misalnya seperti itu jadi sebenarnya hubungan-hubungan antar benua antar pulau ini sudah dilakukan dalam masa yang disebut sebagai masa kejayaan perdagangan terutama abad IX sampai abad XVII misalnya seperti itu nah tidak pentingnya di dalam wilayah Banten sendiri misalnya karena tadi sudah dikemukakan data-data menunjukkan bahwa perdalaman itu menjadi suplai yang penting untuk kota-kota di Banten jadi Sultan itu bertindak di sini sebagai pengumpul akhir misalnya tapi ada pengumpul-pengumpul atau petani-petani yang ada di perdalaman tadi misalnya jadi situs-situs atau peninggal-peninggal yang ada di perdalaman barangkali ini menjadi bagian yang cukup penting tidak terlepas katanya dengan pertumbuhan dari bandar-bandar yang ada di pantai dan ini menjadi sebuah hal yang cukup penting bagi bagi terlangsungan supply ini karena kalau supply ini tidak terjaga dengan baik maka kota-kota ini tidak akan disinggai oleh para pedagang misalnya seperti ini karena itu hubungan-hubungan antara pedalaman dan pesisir menjadi sangat penting dan ini menjadi tempat-tempat yang barangkali di masa yang ada perlu menjabat perhatian kita untuk menyambung datanya satu dengan lain menjadi bagian yang tersabung sehingga kita punya satu gambaran yang cukup komplit sebenarnya dan sekarang sebenarnya kita masih dalam tahap awal sehingga sebenarnya dibutuhkan penelitian yang begitu banyak kalau ini Banten itu merupakan salah satu contoh saja dari dari sekian banyak tadi pertumbuhan negara-negara itu maka sebenarnya ada begitu banyak juga sebenarnya studi-studi semacam Banten ini yang bisa dilakukan dan bisa menyambung bisa merekonstruksi apa yang tadi dicita-citakan oleh program-program kita yang akan datang dan sebagai penutup barangkali ini adalah satu gambaran bagaimana produksi lada tahun 2010 dulu misalnya ini gambaran di Asia Tenggara dulu kalau lada Banten nomor satu misalnya sekarang sudah digeser oleh Vietnam misalnya ini Indonesia masih nomor dua tapi sudah mulai digeser oleh jadi saya kira ini bagian juga cukup penting karena sekarang ini kalau kita lihat di pedalaman hampir semua lada sudah mulai orang sudah tidak lagi menanam lada tapi sekarang sudah mulai lagi di Gunung Karang sudah mulai lagi orang sudah mulai dengan penemuan-penemuan lada-lada lama ini orang membibit kembali lada-lada ini saya kira ini menjadi bagian akhir dari laporan saya sehingga barangkali ini menjadi gambaran kita mengenai data-data yang bisa mensupport Banten peran Banten sebagai bagian dari jalur rempah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Sony terima kasih 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 Bersosialisasi tentang sejarah budaya Banten ke sekolah-sekolah ini mungkin menjadi masukan di program-program kami selanjutnya Dan ada beberapa pertanyaan yang memang Ditujukan kepada kedua narasumber yaitu Bapak dari Bapak Erwin Supratna Yang pertama pertanyaannya adalah apakah Jalur Sutra merupakan Apakah Jalur Sutra merupakan self-branding dari para pedagang Cina sehingga Istilah jalur rempah-rempah di Banten apakah inisiatif dari Sultan atau masyarakat Apakah ada bukti tentang praktek feudalisme dalam prosesnya Ini yang pertama dari Pak Erwin kemudian yang kedua dari Pak Norman Hollis Jadi pertanyaannya adalah sejauh mana koin-koin kuno yang tersebar dari Banten ke luar atau dari luar ke Banten Yang sudah diinventarisasi atau diteliti Jadi barangkali ini ada sebagian mungkin sudah diinventarisasi oleh BPCB dan mungkin juga puslit ya Jadi nanti mohon tanggapannya Pak Sony atau Pak Islam Mungkin itu dulu yang dari chat Dari chat Zoom Nanti selanjutnya barangkali ada beberapa pertanyaan yang kami ambil dari Instagram dan juga Youtube Kami persilahkan mungkin ini ke Pak Sony atau Pak Islam Mungkin Pak Sony dulu mungkin ya ini banyak sekali pertanyaan yang terjadi pada datanya ya Ya silahkan Pak Sony Ya baik terima kasih Bu Rini Yang pertama pertanyaan Pak Erwin mengenai apakah jalur sutra Tak merupakan self-branding dari para pedagang Cina sehingga Istilah jalur rempah tidak banyak dikenal Ya seperti tadi saya jelaskan sebenarnya istilah jalur sutra dan jalur rempah merupakan istilah yang merupakan Sejarawan yang dipakai untuk menggambarkan sebenarnya kompleksitas yang begitu Perdagangan yang begitu kompleks sehingga tidak mungkin kita memberikan Nama Sehingga kita memberikan nama jalur sutra dan jalur rempah Hanya orientasinya saja Jadi orientasi dari jalur sutra itu memang karena memang ada satu aliran komoditi yang begitu intensif ketika itu Misalnya dari Cina misalnya dan juga dari wilayah-wilayah Nusantara atau Asia Tenggara Pak Erwinnya Karena mereka memang tempatnya rempah-rempah itu ada Jadi kalau dikatakan ini branding Cina atau tidak Memang kita bisa katakan bahwa pemerintah Cina sendiri saya masih ingat Itu memang sangat mempopulerkan jalur sutra ini sudah kira-kira tahun 90-an itu sudah sangat gencar sekali Jadi sebelum adanya One Belt One Road Sebenarnya Cina sudah mempopularkan ini Sehingga ini merupakan sekarang One Belt One Road Ini merupakan salah satu penekanan kembali terhadap Pengambilan makna kembali dari masa lalu yang begitu gemilang seperti itu Jadi mungkin Cina ingin mengulangi sebenarnya Jadi istilah jalur rempah sendiri memang saya kira justru sekarang ini Direktur Kebudayaan sedang menggalakkan dari programnya Pak Edam Saya kira menjadi bagian yang penting dari apa yang disebut sebagai Apa namanya membrandingkan jalur rempah Yaitu tidak hanya untuk melihat kembali sejarah kita Atau sejarah yang tidak ditulis orang misalnya Atau di sejarah pada umumnya Tapi justru akan mengangkat kembali sejarah-sejarah Atau kebudayaan-kebudayaan yang terhubung satu sama lain pada masa lalu misalnya Lalu penamaan rempah Banten Apakah inisiatif sultan atau masyarakat Ya sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya misalnya Sebelum Islam sendiri itu sudah ada lada Sehingga sebenarnya kalau kita lihat beberapa Apa namanya Prasasti-prasasti mengenai lada misalnya Memang ada tercantum misalnya penduduk diharapkan Diharuskan menanam misalnya 500 turus dari lada misalnya Satu hal yang cukup penting karena Itu semua yang akan membeli adalah raja Sehingga sebenarnya rakyat juga diuntungkan dalam kaitannya dengan perdagangan seperti ini Jadi sebenarnya timbal balik ya Artinya penanaman lada ini Saya kira BBJB ini Guru ini yang menjawab Saya kira itu jawaban saya Terima kasih Terima kasih Pak Soni Mungkin Pak Idan bisa menambahkan sedikit Ya Memang kalau terkait Banten Saya kira lebih tepat Mas Soni ya Yang menjelaskan Saya cuma ingin menambah sedikit cerita soal tadi branding gitu ya Soal apa namanya penamaan, pelebelan, branding Itu pun sebetulnya punya sejarah sendiri gitu ya Kayak apa namanya kita tahu dari buku-buku sejarah bahwa Van Richthofen yang memulai menggunakan istilah itu untuk memberikan gambaran yang kompleks Tapi popularitasnya istilah jalur sutra itu sebetulnya juga sudah didorong oleh UNESCO sendiri Tahun 1950 dalam rangka mereka membuka negeri Kirai Bambu ini Mereka memang membuat program-program mendorong Apa namanya Promosi kesejarahan Apa namanya Jalur Rempah ini gitu ya Kalau kita ingat tahun 80-an misalnya Ada program TVNHK Waktu itu pengisi musuhnya kitaro kalau nggak salah gitu ya Itu memang dalam rangka itu Dan juga tahun 80-an akhir ada perjalanan jalur sutra laut dan Indonesia sendiri ikut RIPI waktu itu misalnya Ikut di dalam pelayaran itu Jadi upaya-upaya untuk memberi label untuk branding gitu ya Itu bukan hanya dilakukan oleh satu dua pihak gitu ya Ada berbagai pihak Nah dalam kaitan itu Ada teman-teman dari sekolah saya di Singapura NUS Mereka memang melihat bahwa Jalur Rempah Karena memang kita yang kurang aktif Sehingga Apa namanya Spice Road itu sangat jarang muncul Dan kalau muncul kadang-kadang juga Bahkan Indonesia nya dilewati Mereka bicara tentang India, Melaka Langsung ke Apa namanya Kewangzau Atau Hangzhou Atau apa gitu ya Padahal lebahnya dari sini gitu Karena memang kita yang tidak Tidak tampil gitu ya Jadi soal bahasa juga Jadi branding itu terkait dengan banyak hal Dan apa namanya Ya setuju Pak Sony Bahwa memang program Jalur Rempah Maksudnya antara lain memang juga untuk Supaya kita tampil ya Tampil di pentas dunia Dan saya kira Itu bukan hanya pekerjaan Apalagi saya pastinya Bukan hanya pekerjaan Kemdikbud gitu ya Tapi ini pekerjaan besar yang melibatkan Banyak sekali pemangku kepentingan gitu Karena berbeda dengan Kita harus akui Berbeda dengan RRC Kita tidak bisa Apa namanya Didukung oleh sebuah program pemerintah Yang sebesar Belt and Road Initiative gitu Atau OBOR dulunya Jadi memang harus ini Seidealnya memang menjadi Sebuah gerakan Gerakan budaya lah gitu ya Jadi kerjasama Jadi terkait tadi nanti dengan Sosialisasi ke sekolah-sekolah Sebaliknya juga Mendapat masukan dari Anak muda Terutama bagaimana Menampilkan bahan-bahan yang ada Gitu ya Artinya yang sudah ada Yang sudah terkait Nah mengenai penanaman rempah Yang saya kira tadi Mas Soni sudah Sudah menjelaskannya Soal coin Saya terus terang Saya sendiri juga tidak tahu Tapi saya sangat tertarik gitu ya Karena ini pun Merupakan satu gejala yang kompleks Dan berkembang gitu ya Dia bukan terus polanya Seperti sekarang Pastinya lebih sederhana Dari sekarang Tetapi Di dalam perkembangannya Juga terjadi Apa namanya Perkembangan-perkembangan ikutan Misalnya coin Terus persebaran coin Lalu siapa yang mencetak coin Dan sebagainya gitu ya Bagaimana alat tukar Dan disitulah menarik gitu ya Apa namanya Kalau kita mau lihat ke depan Terutama yang tadi Bahan-bahan dari Mas Soni gitu ya Surat-surat gitu Bagaimana sih perdagangan itu Berlangsung Sikapnya seperti apa sih Zaman dulu Seorang sultan Merasa perlu Untuk membuat Surat yang begitu bersahabat Coba bayangkan Presiden Trump gitu Membuat surat bersahabat Kepada Presiden Jin Jing Siapa namanya? Yang dari China Hampir mustahil Kita bisa bayangkan Dan saya kira Ini barangkali Nilai-nilai Yang menjadi kontribusi Bagaimana kita berinteraksi Di jaman dulu Saya bisa Apa namanya? Saya mau melompat Tapi nanti Ada pertanyaan yang terkait Tadi saya baca di chat gitu Yang terkait dengan Nilai-nilai ini Tapi sementara dari saya Itu dulu Mungkin Mas Soni Soal coin Tadi belum sempat Ya Ya Saya kira di Banten juga Sudah kita bisa melihat Ada begitu banyak Jenis coinnya Misalnya Banten sendiri Membuat coin ya Lalu ada Belanda Lalu ada Cina juga Lalu ada Uang-uang dari Misalnya Beberapa Empat di Eropa Misalnya Saya kira ini mencerminkan Bagaimana Lantai satu ya Seperti ini Meskipun kita Uit untuk Mengulas ini Karena jumlahnya Juga tidak mendapatkan Yang cukup Tapi kita bisa lihat Keanekaragaman Ini juga bisa Menunjukkan Bagaimana Apa namanya Kekuatan moneter Untuk berperang Melawan Ini Jadi apa namanya Jadi misalnya Kenapa Cina Misalnya Dengan Dengan Banten Misalnya bersaing Untuk membuat Mata uang Supaya Mata uangnya Dipakai oleh orang Seperti Banten Untuk menjual Barang-barang Banten Misalnya Orang Supaya Dia Membayar Dengan Uangnya Banten Sehingga Banten Punya Keuntungan Keuntungan Monetarisasi Seperti itu Ini yang kita Bayangkan Bagaimana Monetarisasi Pada saat itu Kita bisa Melihat Misalnya Mata uang Apa saja Ketika itu Dipakai Misalnya Kalau kita Lihat Misalnya Saja Deskripsi Atau Visualisasi Dari gambar-gambar Houtman Ketika Datang ke sini Bahkan Ada Orang Yang membawa Mata uang Satu karung Seperti itu Mata uang Cina Meskipun Mata uang Cina itu Sudah Pecah-pecah Seperti itu Oleh karena Dimaduk Dalam karung Tapi Dia punya Satuan-satuan Tersendiri Misalnya Seperti itu Jadi ini Satu hal Yang menarik Juga Untuk Dibahas Yang akan Datang Karena Ada Juga Misalnya Penelitian-penelitian Jepang Misalnya Sangat Berminat Dengan Penelitian-penelitian Semacam ini Misalnya Seperti bagaimana Monetarisasi Cina Begitu Mata uang Cina Begitu Hebatnya Dikirim Ke Indonesia Untuk Ke Nusantara Misalnya Supaya Barang-barang Dia Itu bisa lakukan Karena Untuk Membeli sutra Misalnya Dia harus menggunakan Kepeng Kina Misalnya Seperti itu Jadi Ini satu hal Yang cukup penting Tapi ini masih Bagian dari Studi yang sangat awal Sehingga ini bisa Dikembangkan Di masa yang akan Datang Saya kira itu Komentar saya Terima kasih Terima kasih Pak Soni Terkait dengan Mungkin Inventarisasi Koin Jadi kebetulan Beberapa Minggu yang lalu BPCB juga Melakukan Inventarisasi Terhadap Koin-koin Yang ada Di Museum Banten Jadi ini akan Kami juga Pembahasan secara Daring Mungkin minggu depan Kita akan undang juga Untuk diskusi Daring tentang Koin-koin kuno ini Berikutnya Saya ambil Pertanyaan Yang dari Youtube Yaitu dari Pak Abdul Muttalib Jadi Pertanyaan adalah Mengenai teori Asal usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia Bahwa Dulu berasal Dari Madagaskar Apakah ada Kaitannya dengan Jalur lempah Sebagai jalur budaya Dan bagaimana Pengaruhnya Mengenai hal-hal Pernakuler Kemudian yang kedua Dari Pak Denny Karsana Bagaimana Dengan di Sulawesi Tengah Ada Donggala Terkenal sebagai Perkudangan Di Jaman Belanda Apakah merupakan Bagian jalur Lempah Nusantara Kadang-kadang ini Dua pertanyaan dulu Mungkin bisa dijawab Supaya nanti Tidak terlalu banyak Silahkan Mungkin Pak Indang Mungkin Ya Soal Madagaskar Jadi Ada penelitian-penelitian DNA Baik dari Manusia Maupun tanaman Saya lupa Namanya Jadi yang sebetulnya Sudah Sudah pernah dilakukan Sudah berjalan cukup lama Tapi baru-baru ini juga Diangkat kembali Ada satu disertasi Menarik Tuh Dia dari Belanda Tapi dia sekolah di Oxford Saya lupa namanya Tapi menarik Memperlihatkan Bagaimana Sebetulnya Sebagian orang Madagaskar itu Memang berdenek moyang Orang Barito Ya Apa namanya Di Kalimantan Selatan Jadi Saya itu Pak Kalau nggak salah Itu abad dua Mereka jalannya ke sana Itu Terkait sama Apa namanya Ada satu Apa lah Bisa dibilang Ya belum teori Rapih Hipotesis lah Hipotesis mengenai Pusaran air Apa namanya Arus di Laut Semudah India Yang jalan ke Maladewa tadi Maladewa turun Sesil Terus sampai ke Madagaskar Itu no tebum Kalau nggak salah Jadi Persebaran manusia Itu memang Terkait Dan berbarangan Dengan itu juga Persebaran tanaman Jadi terkait dengan itu Adalah teknik-teknik Pertanaman Kosa kata Dan sebagainya Dan juga Kemudian ada Gelombang berikutnya Apa namanya Yang tadi saya sebut Orang-orang bugis Yang ada di dalam Catatan Untuk bom Yang terus kemudian Mempengaruhi Arsitektur rumah Di sana Nah ini semua Sama seperti Koen tadi Adalah Penelitian yang Masih di tahap-tahap Awal Tapi saya Sudah melihat Bahwa Di berbagai tempat Di berbagai institusi Penelitian-penelitian ini Mulai bergairah Kembali Tahun 80-an Sempat naik 90-an masih sedikit Tapi terus turun Tapi sekarang mulai muncul lagi Nah saya kira ini Momen yang tepat Bagi kita semua Untuk Berbicara Yang tadinya kita Lebih banyak Menjadi pendengar Pencatat yang baik Kali ini Kita harusnya tampil Karena kita punya Data Belum data Tapi informasi-informasi Yang begitu tersebar Dan kalau bisa Dihimpun Dan dianalisis Di Apa namanya Dikelola secara Sistematis Bisa menjadi data Dan bisa ikut Mempengaruhi Percakapan yang Kekait dengan Persebaran manusia Perkembangan Peradaban Dan sebagainya Jadi saya kira Mereka Sakan hanya Salah satu contoh Bagaimana Persebaran ke timur Ke Pasifik Selatan Bagian Barat Itu juga Sebetulnya Satu cerita Yang menarik Juga Dan terkait Juga dengan Itu adalah Waktu itu Barangkali Belum perdagangan Tapi pertukaran Bagaimana Ada Jaringan Pertukaran Yang kalau Di antropologi Ada studi-studi Yang sangat terkenal Tapi sebetulnya Bukan terbatas Pada Yang ada di Istilahnya Di Kulon-Kulon Kulon-Kulon Itu Sebetulnya Ada banyak Yang mirip Seperti itu Bahkan Di Indonesia Sendiri Dan sampai Sekarang Nah ini Informasi-informasi Yang sekarang Masih lepas-lepas Tapi salah satu Target Dari program Jalur Empah Adalah memang Menghimpun Informasi-informasi Seperti ini Dan mulai Membuatnya Menjadi Satu Pangkalan data Yang Sistematis Sehingga Penelitian-penelitian Lanjutan Itu akan Bisa melahirkan Pengetahuan-pengetahuan Yang lebih Apa ya Bisa dibilang Membesarkan Nama Indonesia Kan bukan hanya Indonesia Sebetulnya Kalau kita bicara Jaringan Kita bicara Asia Tenggara Sebetulnya Apa namanya Kita harus agak Lebih luas Gitu ya Memberi Sudut pandang Supaya kita bisa Apa namanya Menghasilkan Pengetahuan yang Lebih komprehensif Gitu Dari saya Itu dulu Terima kasih Mungkin Pak Soni Akan menambahkan Baik Jadi Mengenai Mandagaskar Saya kira Saya sudah Mengunggah Satu Paparan Yang berkaitan Dengan penemuan Di mantai Mantai itu Sebenarnya Tidak Bagian dari Mandagaskar Juga itu Sebenarnya Jadi Kalau kita Lihat Sebenarnya Tadi Sebenarnya Pak Bukti-bukti Yang kita perlu Yang saya Tengkeh Tengkeh itu Ada Ketemu di Mantai Juga Lada hitam Ketemu di Kota Mantai Bahkan Abadnya Sampai Abad 2 Sebelum Masehi Jadi Sebenarnya Mungkin Apa yang disebut Sebagai Gerakan Austronesia Yang sudah Kira-kira 4.000 tahun Yang lalu Masuk Ke Nusantara Itu Sudah Menyeberang Ke Mandagaskar Pada Masa Masa Itu Justru Bukan Mandagaskar Yang mempengaruhi Indonesia Tapi Justru Orang-orang Austronesia Kita Yang ada Di sana Itu berarti Bahwa Perjalanan-perjalanan Itu sudah Mulai Sudah Dimulai Jauh-jauh Sebelum Eropa Atau bahkan Sebelum India Sendiri Namanya Ke Indonesia Misalnya Atau Cina Jadi Sebenarnya Karena kita Tidak memiliki Bukti-bukti Yang Belum intensif Dilakukan Di Indonesia Sendiri Sehingga Apa Namanya Jadi Studi-studi Ini yang Saya kira Perlu Dikembangkan Di masa Yang Datang Saya kira Itu Dari saya Terima kasih Saya kembali Lagi Ke Saat Yang masuk Ini ternyata Banyak sekali Ada 14 Pesan yang masuk Yang paling Urut Yang pertama Ini Dari Pak Rahmat Misantoso Pertanyaannya adalah Pertama Bagaimana Kontribusi Atau Pengaruh Perdagangan Lada Di Banten Terhadap Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat Banten Kedua Sebagai Komoditi Perdagangan Global Rempah Mungkin Merupakan Barang Yang Tidak Tahan Lama Atau Awet Atau Cepat Musuh Sedangkan Pelayaran Ketempat Asal Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Bagaimana Cara Untuk Mengawetkan Lada Dan Kawan-kawannya Sehingga Dapat Selamat Sampai Tujuan Sehingga Dapat Selamat Terutama Untuk Yang Kemanca Negara Ini Mungkin Kaitan Dengan Perkembangan Sekarang Mungkin Kalau Perkembangan Sekarang Mungkin Bisa Diawetkan Tapi Zaman Dulu Mungkin Bagaimana Ini Teknik Untuk Sampai Ke Macan Negara Mungkin Pak Edam Atau Pak Soni Duluan Mungkin Pak Soni Bisa Menjawab Yang Pertama Ya Sekira Kayak Lada Itu Merupakan Satu Tanaman Yang Memang Khas Kali Dan Prosesnya Itu Sendiri Memang Menyebabkan Lada Itu Menjadi Awet Jadi Misalnya Lada Hitam Dan Lada Putih Yang Sekarang Kita Kenal Itu Bukan Spesies Yang Berbeda Tetapi Spesies Yang Sama Jadi Lada Hitam Misalnya Itu Adalah Lada Lada Yang Proses Setelah Dipetik Itu Dijemur Saja Jadi Cukup Dijemur Saja Dengan Kulit Kulit Sehingga Dia Menjadi Lada Hitam Seperti Itu Sehingga Dia Mengkrut Sedikit Tapi Justru Itu Menjadi Yang Mengawetkan Lada Itu Sendiri Lalu Di Belitung Misalnya Bangka Belitung Misalnya Yang Sekarang Dikembangkan Itu Lada Lada Putih Itu Merupakan Satu Proses Juga Yang Cukup Panjang Yaitu Dengan Cara Merendam Putiran Itu Sehingga Kulitnya Mengelupas Lalu Dijemur Jadi Ini Proses Seperti Ini Sebenarnya Bagian Dari Pengawetan Lada Itu Sendiri Kalau Kita Lihat Hasil Peninggalannya Memang Karena Ini Merupakan Apa Komoditi Yang Memang Begitu Jauh Jarahnya Saya Kira Ini Sudah Bisa Diketahui Dari Apa Namanya Pedagang Pedang Kita Kisah Perdagangan Yang Membeli Misalnya Sekian Banyak Lada Untuk Dibawa Langsung Ke Eropa Misalnya Seperti Itu Jadi Ketika Itu Sebenarnya Tidak Begitu Bermasalah Mengenai Masalah Ke Apa Namanya Keawetannya Bahkan Yang Ditemukan Di Mantai Itu Sebenarnya Menjadi Satu Yang Cukup Istimel Karena Sebenarnya Kita Berhadapan Dengan Satu Benda Yang Dikonsumsi Sehingga Bukti-buktinya Untuk Arkeologi Agak Begitu Sulit Untuk Menemukan Hal ini Kalau Tidak Ada Satu Konteks Yang Spesial Karena Itu Saya Kira Penemuan Yang Datang Misalnya Misalnya Di Gudang-gudang Atau Di Tanah-tanah Yang Lembab Di bawah Itu justru Menjadi Bagian yang penting Untuk Mengawetkan Apa Namanya Sisa-sisa Seperti Seperti Ini Saya Kira Itu Pandangan Saya Terima Kasih Ini Mungkin Terkait Dengan Pelayaran Ketempat Asan Mungkin Bisa Menambahkan Pelayaran Ini Ya Terkait Ya Betul Ya Satu Kenyataan Kan Dalam Sejarah Kita Tahu Sejarah Kuliner Misalnya Buku-buku Resep Di Eropa Abad Kertengahan Bahwa Rempah Itu Memang sering Juga Dispaki Sebagai Pengawet Jadi Dia Memang Diandalkan Keawetannya Karena Dia Memang Menjadi Pengawet Untuk Bahan-Bahan Makanan Yang Lain Persisnya Bagaimana Pengangkutannya Saya Juga Kurang Tahu Tapi Betul Bu Itu Terkait Dengan Pelayaran Nah Ini Satu Sisi Yang Barangkali Kita Pasti Sadar Bahwa Yang Namanya Pelayaran Pasti Terkait Dengan Perdagangan Rempah Tetapi Seringkali Di dalam Diskusi Lalu Kita Memisahkan Antara Soal Perdagangan Rempah Atau Sistem-sistem Sosial Yang Terkait Dengan Perkembunan Atau Ekonomi Rempah Dengan Kebudayaan Bahari Padahal Sebetulnya Itu Harusnya Sangat Terkait Kalau Misalnya Kita Lihat Di lain Tempat Di Mesir Misalnya Bagaimana Mesir Membangun Imperium Membangun Empire Bisa Dibilang Ada Satu Studi Yang Bisa Membuktikan Bahwa Yang Terjadi Imperium Itu Dibangun Untuk Mempertahankan Armada Armada Itu Nanti Dia Pakai Untuk Menguasai Jalur Perdagangan Bukan Sebaliknya Armada Yang Dipakai Untuk Mempertahankan Imperium Nah Sehingga Sebetulnya Sangat Penting Kita Untuk Lihat Bagaimana Perkembangan Dari Teknologi Perkapalan Kita Sendiri Pasti Ada Studi-studi Juga Tapi Bagaimana Dia Apa Namanya Dan Itu Terkait Dengan Sistem Sosial Masyarakat Jadi Di tempat-tempat Seperti Di Sumatera Eh Sumatera Di Sulawesi Selatan Kenapa Bisa Terjadi Perkembangan Teknologi Yang Begitu Rupa Maksudnya Soal Perkapalannya Itu Terkait Terkait Dengan Jumlah Penduduk Yang Juga Banyak Jumlah Penduduk Yang Banyak Terkait Dengan Sistem Pertanian Yang Beras Yang Memang Bisa Menghidupi Masyarakat Yang Jumlahnya Banyak Jadi Ini Seluruhnya Terkait Ada Kebaharian Di Ada Soal Perdagangan Yang Sebetulnya Dari semula Sudah Lumayan Kompleks Jadi Sistem Sosial Tentu Terkait Dengan Apa Namanya Adanya Tadi Soal Diprasasi Kalau tidak salah Mas Soni Dibilang Bahwa Ada Bukti Bahwa Ada Perintah Untuk Menanam Lada Ya Pasti Syarat Pertama Dari Perintah Itu Dijalankan Ada Masyarakat Yang Cukup Banyak Untuk Bisa Menanam Kalau Cuma Satu Dua Keluarga Kan Buat Apa Dibikin Prasasi Seperti Itu Pastinya Cukup Banyak Apalagi Kalau Dilihat Bahwa Dari Ada Puluhan Tadi Saya catat Ada Berapa Puluh Kampung Yang terlibat Di dalam Perdagangan Tadi Saya lihat 180-an 180-an Kita bisa Deteksi Cuma Tinggal Beberapa Tapi Sekira Inilah Salah Satu Contoh Vernacular Yang Saya Maksud Jadi Bagaimana Misalnya Membangun Heritage Trail Di Merapikan Gambaran Kita Tentang Persebaran Kampung-kampung Yang Menanam Lada Jadi Mulai Dari Yang Sudah Terdedeksi Kita Membuat Sebuah Heritage Trail Dan Kita Tahu Targetnya Adalah Sekitar 180 Itu Menurut Saya Bisa Dilakukan Bersama Masyarakat Teman-teman Anak-anak Budak Ya Bukan Tinggal Tapi Kita Mesti Dapat Identifikasinya Ciri-cirinya Karakteristiknya Disebar Dishare Saya kira Dengan begitu Kita bisa dapat Gambaran Mengenai Persebaran Tapi Sekaligus Kira-kira Sistem Sosial Yang Seperti Apa Apa Namanya Yang Berkembang Pada zaman itu Dan Kemudian Juga Bisa Memperkirakan Teknologi Seperti Apa Yang Berkembang Pada zaman itu Termasuk Misalnya Soal Pengawetan Tadi Karena Seperti Yang Tadi Mas Soni Yang Bilang Bahwa Untuk Pergilingan Bagaimana Mereka Membawa Teknologi Itu Dan dengan Cepat Saja Diadaptasi Jadi Saya kira Itu Cerita Yang Barangkali Gak ada Habisnya Dan Menarik Betul Narasi Yang Kaya Seperti Inilah Yang Kita Perlu Untuk Merevitalisasi Bukan Hanya Pendagangan Rempah Yang Tadi Kita Lihat Soal Kita Sama Fiat Teng Udah Mulai Kalah Bukan Mereka Udah Kalah Tapi Juga Kemudian Bahari Terima kasih Terima kasih Pak Kembali Saya Pertanyaan Yang ada Dari Youtube Yaitu Dari Pak Irfa Aceh Yaitu Ruang Pelingkot Jalur Rempah Apa Perdagangan Apa Perdagangan Internal Nusantara Atau Dunia Internasional Kemudian Apa Jalur Rempah Membentuk Jalur Dakangnya Sendiri Atau Ikutan Perdagangan Pertanyaannya Kemudian Dari Pak Ibnu Rustam Haji Pertanyaannya Adalah Perdagangan Rempah Membuat Peradaban Negara Eropa Selaku Perdagang Cukup Kuat Tapi Apa Yang Terjadi Dengan Banten Apa Juga Perkembangannya Pesat Mengacu Pada Peninggalan Arkeologi Saat Ini Mungkin Yang Pertanyaan Yang Pertama Yang Ruang Untuk Jalur Rempah Apa Perdagangan Internas Nusantara Atau Dunia Internasional Mungkin Dari Pak Edam Ya Ya Rencananya Memang Sebelum Covid Kita Membayangkan Akan Jalan Klinik Samudera India Karena Sejarahnya Memang Jalur Rempah Ini Dalam Nusantara Dan Luar Nusantara Kalau Lepat Tepatnya Jadi Dua-dua Lalu Datang Covid Dan Kita Sudah 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 Mau Menjangkau Kejauh Ataupun Dekat Seperti Melaka Misalnya Tapi Kita Sudah 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 Apakah Pengalaman Saya Keliling-keliling Dari Mulai Raja Ampat Sampai Anambas Banyak Sekali Anak Muda Yang Tidak Sadar Bahwa Mereka Berdiri Atau Hidup Di Atas Titik Jalur Rumpah Narasi Saya Pernah Hanya Anekdota Saya Ngobrol Bicara Seperti Ini Di Anambas Dengan Anak SMA Waktu itu Begitu Mereka Dengar Rumpah Oh Oh Ya Saya Tau Cengkeh Gitu Wah Anambas Itu Bagian Dari Jalur Rumpah Apa Buktinya Ya Ini Kakek Saya Kemarin Dia Ikut Menanam Cengkeh Katanya Wah Ya Susah Ya Tidak Bisa Disalahkan Gitu Tapi Itulah Dari Situ Kecil Muncul Kesadaran Waktu Itu Harus Memperkuat Di Dalam Negeri Sendiri Artinya Narasi Narasi Dan Satu Kecenderungan Yang Saya Perhatikan Adalah Selalu Ingin Lihat Yang Jauh Jadi Misalnya Di Ternate Oke Setelah Kita Bilan Kita Pra Kolonial Lalu Mereka Cari Mereka Cari Tapi Carinya Ke Persia Cari Yang Jauh Jauh Padahal Hubungan Dia Dengan Tidore Saja Itu Sebatas Cerita Tentang Perang Antaraja Antar Sultan Antar Keluarga Sebetulnya Tapi Bagaimana Hubungan Antara Masyarakatnya Pinjam Meminjam Apa Namanya Unsur Kebudayaan Saling Mempengaruhi Itu Sama Sekali Tidak ada Bagaimana Kaitannya Dengan Jailolo Bagaimana Kaitannya Dengan Yang Lain Lain Jadi Saya Kira Masih Banyak Pekerjaan Rumah Kita Yang Harus Kita Lakukan Supaya Pada Saat Kita Keluar Negeri Insya Allah Tung Depan Kita Memang Sudah Punya Sosok Kalau Ditanya Jalur Rempah Seperti Apa Lintasannya Seperti Apa Kebanyakan Rujukan Kita Kalau Tidak China Eropa Sedikit Arab Artinya Yang Berbahasa Arab Yang Dari Indonesia Sedikit Sekali Jadi Apa Namanya Itu PR Saya Belum Ada Caranya Bagaimana Metodologi Dan Sebagainya Tapi Biar Bagaimana Itu Satu Tantangan Harus Kita Jawab Karena Kalau Tidak Misalnya Teman Dari Malaysia Nanti Saya Pengen Dengar Komentarnya Malah Sudah Berkembang Begitu Lupa Sebelum Dan Sesudah Menjadi Warisan Dunia Dia Punya Narasi Narasi Yang Cukup Kuat Jadi Itu Yang Bisa Jadi Benchmark Bagaimana Kita Berkembang Kedepan Soal Jalur Dagang Jalur Budaya Kalau Kita Ambil Dari Definisi Yang Dipakai 2008 Tentang Jalur Budaya Sebetulnya Dia Saling Mempengaruhi Jalur Dagang Dan Jalur Budaya Itu Timbal Balik Satu Timbal Balik Artinya Antar Dimensinya Dia Saling Mempengaruhi Tetapi Juga Interaksinya Yang Yang Diperhatikan Adalah Interaksi Yang Juga Timbal Balik Jadi Bukan Dominasi Bukan Hanya Misalnya Eropa Mendominasi Lalu Kita Mengadopsi Apa-apa Yang Ciri-ciri Atau Karakteristik Traits Yang Ada Dari Eropa Tapi Juga Bagaimana Kita Mempengaruhi Di sana Jadi Kita Cari Yang Seimbang Itulah Sebabnya Kenapa Kita Memperhatikan Lebih Dulu Yang Masa Pra-kolonial Daripada Yang Kolonial Walaupun Kita Tahu Kita Sadar Banyak Bukti Masa Kolonial Barangkali Lebih Banyak Yang Kita Punya Sekarang Yang Sudah Tergali Dibandingkan Yang Pra-kolonial Tapi Kita Tetap Ingin Lebih Apa namanya Memusatkan Perhatian Ke Pra-kolonial Dulu Karena Itu Bisa Mengungkapkan Bagaimana Sebetulnya Interaksi Antara Jalur Dagang Dan Jalur Budaya Kalau Ditanya Mana Duluan Menurut Saya Mungkin Seperti Ayam Telur Ya Dari Saya Itu Dulu Terima kasih Pak Mungkin Pak Sony Bisa Menambahkan Tentang Saya Lupa Apa Tadi Pertanyaannya Ruang Lingkup Sama Jalur Mana Duluan Yang Perdatangan Pak Membuat Peradaban Negara Itu Selaku Membuat Peradaban Negara Eropa Atau Selaku Perdagang Cukup Kuat Tapi Apa Yang Terjadi Dengan Banten Ini Pak Kebangannya Besat Mengacu Pada Peninggalan Artologi Saat Ini Saya Kira Kalau Kita Melihat Banten Sendiri Seperti Itu Pesat Perkembangannya Kalau Kita Lihat Antara Kata Saja Sebelum Islam Sama Setelah Islam Saja Sudah Menunjukkan Pesat Perdagangannya Banten Peran Peran Banten Misalnya Misalnya Saja Dulu Ketika Sebelum Islam Misalnya Pusat Pusat Perdagang Adanya Di Perdalaman Pusat Administrasi Adanya Di Perdalaman Kerajaan Kerajaan Di Perdalaman Tapi Kemudian Pada Masa Islam Digeser Jadi Sultan Menggeser Pusat Pusat Kerajaan Itu Konsumen Konsumen Mereka Itu Pantai Pantai Atau Bandar Bandar Ini Peran Menjadi Penting Dulu Untuk Mendapatkan Atau Berhubungan Dengan Raja Misalnya Harus Jalan 6 Kilo Dulu Keperdalaman Seperti Itu Sehingga Ada Ruang Yang Yang Cukup Panjang Memisahkan Antara Antara Pelanggan Pelanggannya Banten Dengan Rajanya Rajanya Sehiri Sehingga Sultan-Sultan Ini Memindahkan Banten Girang Ke Daerah Dili Saya kira Itu Menjadi Bagian Cukup Penting Meskipun Demikian Sultan Tetap Mengendalikan Pasokan Lada Dari Pedalaman Karena Ini Juga Menjadi Kunci Oleh karena Itu Sebenarnya Kita Tidak Bisa Meninggalkan Pedalamannya Jadi Misalnya Adanya Pelabuhan-pelabuhan Itu Kalau Tidak Dipasok Oleh Pedalaman Dia Hanya Menjadi Tempat Transit Saja Dan Itu Yang Tidak Memberikan Kemandirian Dari Sebuah Kerajaan Tidak Seperti Hanya Sekarang Seperti Menjual Jasa Saja Tetapi Banten Tidak Menjual Jasa Saja Tapi Dia Memproduksi Nah Ini Sekiranya Menjadi Tingkat Kemajuan Terletaknya Di Sini Jadi Bagaimana Kerajaan Itu Membuat Sebuah Organisasi Untuk Mengalirkan Nah Ini Sekarang Yang putus Mungkin Jadi Dulu Petani-petani Itu Sudah Punya Saluran-saluran Yang Sangat Lancar Untuk Produk-produksinya Segera Bisa Dipasarkan Masih Seperti Itu Nah Sekarang Itu putus Semua Tidak Ada Lagi Yang Menyambung Antara Pemasarannya Produksi-produksi Pedalaman Ini Sehingga Beberapa Tahun Belakangan Collapse Lada-lada Ini Jadi Bahkan Memang Collapse-nya Lada Bukan Hanya Karena Apa Apa Namanya Karena Jarak Jaraknya Saja Tapi Juga Karena Sebenarnya Harga-harganya Juga Jatuh Karena Hampir Semua Orang Menanam Lada Sehingga Harganya Jatuh Nah Itu Ekonomi Kuno Pada Saat Itu Itu Yang Dinamika Itu Yang Dialami Oleh Raja-raja Atau Boleh-boleh Petani Pada Itu Nah Tentu Saja Ada Setiap Kerajaan Punya Ciri khas Tersendiri Bagaimana Memperlakukan Pedalamannya Seperti Jadi Saya kira Ini Tadi Yang disebut Pak Idam Sebagai Satu Narasinasi Yang Tidak Pernah Dipikirkan Oleh Orang Sebelumnya Sejarah Kita Hilang Disini Misalnya Seperti Itu Dan Sekarang Sebenarnya Kenapa Kita Tidak Bisa Merevitalisasi Kembali Organisasi Seperti Ini Misalnya Seperti Tanpa Kita Meninggalkan Artinya Kita Mengganti Komoditinya Misalnya Komoditinya Tidak Lada Tapi Sekarang Apa Yang 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 Laku Di Sana Bagaimana Apakah Orang-orang Pedalaman Banten Bisa Memasarkan Semua Buah-buahan Misalnya Yang ada Di Pedalaman Misalnya Seperti Itu Nah Sekarang Sebetulnya Model-model Seperti Ini Bisa Dijadikan Contoh Oleh Karena Itu Studi-studi Hitam Tadi Sekali lagi Apa yang dikatakan Pak Gidam Tadi Itu Menjadi Bagian Yang Tidak Hanya Menjadi Bagian Sejarah Atau Sebagai Dongeng Saja Tapi Sekarang Bisa Dimanfaatkan Kembali Misalnya Itu Yang Disebut Sebagai Nilai-nilai Yang Punya Makna Untuk Masa Jadi Saya Kira Masih Terutama Di Banten Banten Ini Sebenarnya Punya Keuntungan Yang Cukup Bagus Karena Saya Memilih Banten Karena Cukup Lengkap Datanya Sehingga Apa Namanya Bagian-bagian Jadi Saya bisa Menarik Antara Yang Dari Kolonial Sampai Jauh Kebelakang Sehingga Kita Punya Satu Gambaran Yang Cukup Komplet Tentang Banten Sendiri Nah Ini Tidak Semua Tempat Seperti Ini Karena Itu Saya Mengambil Banten Sebagai Model Nantinya Kita Bisa Menerapkan Apakah Di tempat Banten Misalnya Tapi Kita Sudah Lebih Maju Lagi Mendapatkan Jadi Seperti Pak Lidam Katakan Ada Metode Yang Sudah Kita Coba Di Banten Kita Bisa Melakukannya Di tempat Lain Dan Ini Akan Lebih Efektif Masalahnya Sekarang Adalah Bagaimana Penelitip-penelit Masih Ragu-ragu Apakah Saya Bisa Masuk Karena Istilahnya Selalu Melihat Banel Rempah Sebagai Sesuatu Yang Harafia Jadi Kalau Tidak Menemukan Lada Itu Namanya Buka Jalan Rempah Jadi Pada Takut Semua Masih Ragu-ragu Seperti Itu Sebenarnya Mereka Sudah Melakukan Apa yang Disebut Perdatangan Global Itu Mereka Sudah Bisa Mengkaitkan Tapi Masih Pada Malu-malu Seperti Itu Barangkali Ini Adalah Waktunya Setelah Covid Ini Mestinya Bisa Lebih Aktif Terima kasih Terima kasih Ini Mungkin Satu Khusus Mungkin Untuk Ditujukan Ke Pak Tony Dari Dikut Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Tulisan Hasil Penelitian Profesor Soni Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Meliputi Gunung Karang Kemudian Pulau Sari Kemudian Aceupan Apakah Kabupaten Pandeglang Merupakan Salah Satu Jalur Keluar Masuk Perdagangan Rempah Di Wilayah Banten Melalui Jalur Laut Selat Sunda Jalur Laut Selat Sunda Atau Banten Selatan Ini Sepertinya Di Labuan Pak Labuan Panimbang Atau Kepulauan Teluk Lada Sumur Dan Lain Lain Ini Mungkin Khusus Satu Pertanyaan Mungkin Pak Ton Yang Mungkin Bisa Menjawab Ya Terima Kasih Jadi Daerah Ini Yang Sangat Menarik Pandeglang Karena Saya Pertama Kali Setelah Mendapatkan Arsip Saya Langsung Mengambil Ini Untuk Melakukan Penelitian Di Daerah Gunung Karang Gunung Aspan Dan Memang Beberapa Situs Atau Beberapa Kampung Kami Menemukan Kembali Meskipun Sampai Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Yang Menanam Lada Lagi Baru Di Gunung Pulau Sari Sekarang Sedang Penemuan Kami Yang Tentang Lada Lada Lama Itu Orang Sudah Mulai Lagi Membuat Bibit Bibit Lagi Untuk Menumbuhkan Kembali Lada Lada Dan Sekarang Sudah Mulai Lagi Bangkit Lagi Di Daerah Pendalaman Saya Kira Ini Menjadi Bagian Yang Daerah Yang Cukup Penting Terutama Bagaimana Wilayah Wilayah Ini Punya Posisi Tawar Yang Sangat Bagus Sebenarnya Karena Dia Ada Dua Outlet Satu Outlet Di Sebelah Barat Yang Disebut sebagai Roklada Itu Mungkin Menjadi Outlet Yang Penting Juga Karena Ketika Kalau Kita Tarik Mundur Sebenarnya Itu Sudah Mungkin Sudah Dimulai Sejak Zaman Purna Warman Karena Di Sana Ada Di Berdalaman Misalnya Ada Proses Purna Warman Jadi Apakah Ini Ada Kaitannya Juga Dengan Masuknya Bibit Lada Itu Pada Saat Itu Yang Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Peneliti Kami Seperti Itu Outlet Yang Kedua Adalah Yang Sekarang Banten Itu Di Utara Yang Sekarang Menjadi Tempat Bantar Lama Itu Mengapa Daerah Sebelah Barat Itu Sekarang Menjadi Seolah Olah Tidak Ada Sesuatu Yang Menarik Di Sana Saya Memperkirakan Bukan Tapi Saya Menduga Bahwa Tsunami Yang Terjadi Di Sebelah Barat Itu Menyebabkan Beberapa Situs Itu Hilang Sehingga Sebenarnya Sekali Lagi Petani Petani Di Perdalaman Punya Posisi Tawar Yang Lebih Outlet Dua Sehingga Kalau Di Utara Dia Tidak Harganya Terlalu Murah Dia Dijual Ke Barat Sepaliknya Seperti Itu Jadi Ini Menjadi Menarik Dan Kalau Kita Melihat Saya Survei Tentang Pengepul Jadi Seperti Hanya Apa Namanya Seperti Hanya Sultan Sebenarnya Apakah Sampai Sekarang Ada Pengepul Pengepul Seperti Ini Saya Melakukan Satu Penelitian Di Daerah Labuan Seperti Itu Menemukan Beberapa Misalnya Tapi Sudah Ditangani Oleh Orang-orang Tionghoa Misalnya Seperti Itu Mereka Memang Membeli Semua Barang-barang Atau Membeli Rempah-rempah Yang ada di Berdalaman Itu Misalnya Jagung Asam Lada Terutama Seperti Itu Dan Ini Seperti Kalau Jawa Dulunya Ini Sultan Seperti Itu Dulunya Peran Sultan Seperti Itu Jadi Sebenarnya Ini Yang membantu Petani-petani Pedalaman Untuk Memasarkan Barang-barangnya Dan Mekanisme Inilah yang cukup Penting Untuk Wasa Sekarang Jadi Sekali lagi Memang Kita Membutuhkan Kalau kita Menemukan Misalnya Teluk Lada Dari Sejujurnya Sejarah Memang Membuktikan Bahwa Itu adalah Pelakuan-pelakuan Mungkin Membuktikan Pelakuan-pelakuan Dan Kami juga Sudah sampai Di bagian Selatan Banten Misalnya Di Apa ya Di daerah Yang dulu Merupakan Saya lupa Namanya Tapi bagian Selatan Itu merupakan Pegunungan-pegunungan Yang sebenarnya Menjadi sumber-sumber Lada Juga Jadi Sampai Ke daerah Itu Jadi Sebenarnya Cukup Cukup Luas Tanaman Lada Di daerah Jawa Barat Itu Dan mungkin Sekali Itu memang Kami punya Hipotesis awal Bahwa Mungkin Sekali Lada Ini Memang Di Diamil Dari India Lalu Ditanam Di daerah Ini Dan mungkin Sekali Raja-raja Ini Ingin Menyingkat Jalan Menuju Ke Cina Kalau dia Menjual Di India Dia akan Mendapatkan Transportasi Yang cukup Lama Tapi Kalau dia Sudah Menanam Di Jawa Jaraknya Dengan Cina Tidak Terlalu Jauh Lagi Seperti Itu Jadi Menjadi Keuntungan Juga Jadi Apakah Misalnya Ini Yang Tidak Pernah Dipikirkan Apakah Sebenarnya Indianisasi Itu Juga Karena Agama Bukan Karena Faktor Faktor Ekonomi Jadi Faktor Ekonomi Saya Kira Menjadi Faktor Yang Cukup Penting Untuk Sebagai Prime Mover Bagaimana Rasa-raja Dia Tidak Mungkin Akan Datang Kalau Tidak Punya Keuntungan Seperti Itu Jadi Saya Kira Ini Perlu Dibikirkan Oleh Penelidik-penelidik Yang Akan Saya Kira Sekali lagi Pandeglang Itu Cukup Penting Juga Ada Kami Menemukan Lagi Makam Dengan Misalnya Dengan Tipe Aceh Misalnya Itu Hanya Dipasang Oleh Orang-orang Yang Punya Kedudukan Tinggi Jadi Misalnya Raja-raja Banten Menggunakan Nisan-Nisan Yang Dibuat Dengan Style Aceh Kita Temukan Di Pandeglang Oleh Karena Itu Saya Menduga Bahwa Ada Satu Peringkat Kerajaan Yang Memang Mengatur Lalu Lintas Lada Ini Ke Daerah Pantai Seperti Itu Saya Kira Itu Yang Kira-kira Bisa Menjawab Pertanyaannya Terima Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Karena Sudah Mau Jam 12 Ini Untuk Pak Idam Dari Pak Faiz Gorontalo Terkait Definisi Jalur Rumpah Sebagai Jalur Budaya Apakah Eksistensi Toponim Terkait Suatu Lokus Dan Akulturasi Dalam Aktivitas Lintasan Jalan Perdagangan Dan Kulia Dapat Menjadi Salah Satu Penguatan Data Jalur Rumpah Baik Di Nusantara Maupun Di Wilayah Asia Tenggara Ini Mungkin Pak Idam Mungkin Bisa Ini Mungkin Terkait Nanti Dengan Pendataan Pendataan Yang Mungkin Kita Lakukan Silahkan Pak Idam Terima Terima Kasih Pak Fais Salam Pak Fais Dari Gorontalo BPCB Gorontalo Ya Betul Toponim ini Tentu Satu Bidang Yang Harus Kita Dalami Kalau Kita Ingin Merekonstruksi Sebuah Lintasannya Dan Sudah Sebetulnya Sebagian Di Beberapa Bagian Sudah Dilakukan Dan Tinggal Persoalannya Adalah Di Dalam Beberapa Hikayat Manuskrip Manuskrip Itu Manuskripnya Sendiri Tidak Ditulis Sebagai Sebuah Catatan Orkaman Tentang Jalur Rempah Jadi Memang Kita Harus Mengambil Dan Membandingkannya Dengan Belbagai Sumber Lain Tetapi Itu Satu Sumber Yang Sangat Kaya Dan Saya Tahu Kebetulan Di Kuin Dan Kerjasama Internasional Satu Program Atau Proyek Namanya Darm Namanya Dream C Itu Mereka Bertarget Mengumpulkan 240 10.000 manuskrip Yang ada Di AC Tenggara Dan Bicara Tentang Persebaran Terkait dengan Kebudayaan Bahari Dan Ada Teman lagi Dari Oxford Yang sekarang Di Kyoto Michael Michael Berencana Untuk Nanti Bekerjasama Dengan Proyek Itu Lalu Melihat Nama-nama Yang ada Di sana Dan Coba Menghubungkannya Dengan Proyek Yang Dia Pimpin Sendiri Proyek Panjang-panjang 5 tahun Bicara Tentang Barisan Budaya Bahari Atau Barisan Maritim Asia Jadi Yang tadi saya bilang Ini sekarang Di luar sana Sudah mulai Bergerak Mulai Bersemangat Dan kita Harus Berperan Kalau enggak Kita ketinggalan lagi Di puteran yang sekarang Puteran yang sebelumnya Kita sudah ketinggalan Sekarang kita ketinggalan lagi Apa namanya Dan Apa namanya Yang tadi Papa Aiz bilang Soal Kulturasi Dan sebagainya Ya tentu Itu semua bagian dari Interaksi Antar budaya Yang dimaksud Bukan hanya Akulturasi Tapi bisa juga nanti Bentuk-bentuk Interaksi budaya yang lain Bisa pinjam Bagaimana Satu Apa namanya Satu unsur Kebudaya yang bersirkulasi Taruhlah misalnya Nekara Dongson Orang Flores Itu bisa dapatnya Dari pendagang Jawa Pendagang Jawa Dapatnya dari mana Dan itu seterusnya Yang terkait Terikut dengan itu Adalah Perkembangan-perkembangan Di dalam Apa namanya Kebudayanya Di masing-masing tempat Jadi ya betul Jalur rempah ini Sangat luas Luas betul Dan kita akan Nantinya Kalau memang kita berhasil Menghimpun informasi Yang begitu-bebanyak Akan Mengalami kesulitan Untuk mendefinisikannya Kembali Nanti kita lihat Bagaimana dia Di rangkai Dengan tempat-tempat Yang lain Satu mungkin Saya mau Menjawab sedikit Aja Bu Ini Terkait Saya tadi baca Ada ditanyakan Soal penerjemah Dan bahasa Apa yang dipakai Di dalam pelabuhan-pelabuhan Saya sendiri Tidak punya Saya bukan Saya belum pernah Meneliti itu Tapi saya pernah Baca buku Bahwa di sama Udah India Lingua Langkahnya Itu memang Melayu Jadi ada banyak Apa namanya Istilah-istilah Pelayaran Yang dipakai Sampai sekarang Katanya Dan itu memang Dasarnya Karena memang Pelaut-pelaut kita Itu ulu Pelaut-pelaut kita Itu memang Apa namanya Sangat-sangat Apa Disegani lah Bisa digilang Nah di dalam Pelabuhan-pelabuhan Perdagangan itu pun Menggunakan Banyak bahasa Melayu Melayu Dan sebetulnya Itu gak sulit Dipahami gitu ya Kalau kita ingat Dari persebaran Austronesia Dan bagaimana dia berkembang Walaupun ini kita Melompat ratusan Bahkan ribuan tahun Tapi sebetulnya Akar-akar gitu Sebetulnya ada gitu Ada cikal bakal Ya tentu Ini semua Sebuah bidang Penelitian yang Begitu luas Dan spekulasi-spekulasi Ini ya Cuman akan Bertahan sebagai spekulasi Kalau tidak didukung Oleh penelitian ya Ya sekiranya Nanti emang seiring Dan tadi saya Sekaligus informasi Bu tadi Bicara dengan Pak Dirjen Jadi memang sudah Sudah dipertimbangkan Dan sudah diarahkan Untuk membentuk Scientific Komite Atau Komite Keilmuan Untuk program Jalur Rempah Dan saya kira Mas Soni Pastinya salah satu calon Yang masuk Belum saya Belum saya sampaikan Sekalian mas Jadi Ya kita sadari Bahwa Apa namanya Merangkai Begitu banyak informasi Itu satu hal Yang memang harus dilakukan PR yang saya tadi bilang tadi Tetapi juga merangkainya Menjadi narasi Yang komprehensif Dan koheren Itu satu pekerjaan Yang lain lagi Dan dua-duanya Harus selesai Sebelum tahun 2024 Jadi PR kita banyak Mas Oke Sementara dari saya itu Pak Eh Bu Terima kasih Pak Jadi memang Cukup Menarik Dan Mungkin Mungkin Akan terus Menarikkan Karena Waktu sudah Mau jam 12 Jadi mungkin Pertemuan Atau diskusi Daring ini Saya akhiri Sampai di sini Dan terima kasih sekali Para nasurus Sumber dan juga Partisipan Dan juga Beberapa pertanyaan Tadi Jawaban-jawaban Jawaban tadi Sudah menambah Wawasan kita Tentang Tentang jalur rempah Yang tentunya Itu terjadi Itu akan dibahas Mungkin untuk di Indonesia Mungkin dari Aceh Dan sampai Tidore Ternyata juga Tidak Dapat Muncul bandar-bandar besar Pada saat Perdagangan Perjadi Jadi ini mungkin Nanti ini Yang akan menjadi PR kita Ya Pak Idam Dan Pak Soni Dan juga Nanti dengan Pemangkuk Pempentingan Di daerah juga Nanti mungkin ini Bersama-sama Kita akan melakukan Pendataan Ya Supaya ini Ini awal dari Diskusi ini Untuk mengenalkan Sebenarnya Talur rempah itu Seperti apa Jadi ini mungkin Sedikit sudah Kita sudah mendapat Gambaran yang lebih Yang akan menuju Ke pendataan Selanjutnya Saya akan Menarik dari Paparan dari Pak Soni Dan Pak Pak Idam Jadi tadi ada Persahabatan Yang Yang dituliskan oleh Dari surat Surat Sultan ya Tentang Pak Maricah ya Kemudian Pak Idam Juga menulis Tentang Kehangatan Hubungan Jalur rempah Jadi memang Jalur rempah ini Akan menjadikan Sebuah persahabatan Dan kehangatan Lebih lanjut Dan mudah-mudahan Di dalam nanti Kita mengungkap Seluruh Jalur rempah Yang mungkin di Indonesia Kita bisa Bersama-sama Dengan persahabatan Dan kehangatan Itu mungkin Kesimpulan kami Di sini Dan sekali lagi Saya mohon maaf Apabila ada Pertanyaan-pertanyaan Dari Zoom Ini masih banyak Yang memang Belum bisa kita Tanggapi Karena Keterbatasan waktu Barangkali nanti Dari Bu Uryani Juga ada Nanti bisa berdiskusi Dengan Pak Soni Sejar di luar Barangkali tidak bisa Kami tidak bisa Karena Waktu sudah menunjukkan Jam 12 Nanti mungkin di luar Bisa kita bersama-sama Berdiskusi kembali Terima kasih Saya Ahri Dengan Assalamualaikum Baru Matu Woi Wabarakatuh